Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini Najib berkata saya tidak memiliki aset AS 681 juta yang dituntut Tuan MDB Berita sepenuhnya Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata dia tidak mempunyai AS 681 juta Atau RM 26 bilion yang dituntut oleh 1MDB dan anak syarikatnya Ini susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas selasa lalu Yang mengeluarkan perintah injoksi Mariva Ex Pateh Untuk membekukan aset bekas Perdana Menteri itu Dan hanya membenarkan yang mengeluarkan tidak lebih RM 100 ribu sebulan Daripada akaun banknya untuk perbelanjaan secara hidup Entah kenapa 1MDB fikir saya ada RM 26 bilion untuk bayar pampasan Saya tak ada uang untuk bayar tuntutan cukai RM 1.7 bilion LHDN Dia ingat, 1MDB ingat saya ada uang untuk bayar RM 26 bilion Katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini Saya tidak ada aset berjumlah AS 681 juta katanya Menurut siasatan pihak berkuasa di Amerika Syarikat pada Maca 2013 Najib menerima AS 681 juta yang diselewengkan daripada 1MDB Daripada jumlah itu AS 620 juta didakwa telah dipulangkan ke akaun yang dikawal oleh ahli perniagaan Yang menjadi buruan iaitu Jolo Sebahagian daripada dana yang dipulangkan itu didakwa telah dibelanjakan Untuk membeli barangan kemas untuk istri Najib, Rosmah Mansur Najib sebelum ini berulangkan dimenegaskan bahawa AS 681 juta adalah derma daripada keluarga diraja Arab Saudi Dan menafikan sebarang salah laku Dia kini dibicarakan atas dakwaan penyelewengan Najib dalam catatan Facebook hari ini membayangkan saman sivil 1MDB itu bermotifkan politik Dakwanya firma guaman yang mewakili 1MDB tetuan Rosli Dahlan Saravanan Dimiliki oleh peguam pribadi bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Dia berkata adalah jelas bahwa saman itu difailkan untuk membina persepsi Bahwa dia mempunyai aset bernilai AS 681 juta untuk dibekukan Ini palsu Setelah bertahun-tahun menyiasat kerajaan amat jelas berapa nilai aset yang saya ada katanya Najib juga dalam catatannya berkata bahwa saman itu kebetulan dibuat susulan Dengan pilihan raya melejut Johor pada 12 Mac ini Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye bye